CATATAN SEJARAH CATATAN SEJARAH Tahun 2002, ia kemudian memulai karirnya di ajang MotoGP. Selama 3 tahun, ia kemudian belaga di kelas 125cc, namun ia hanya mampu meraih hasil terbaik di posisi kelima pada tahun 2005. Naik ke kelas 250cc yang menjadi satu-satunya pembalap tim Gilera yang mampu menunjukkan hasil terbaik di ajang ini, yaitu menjadi juara dunia pada tahun 2008. Hasil ini membuat tim Honda Gresidi tertarik untuk merekrutnya di ajang MotoGP tahun 2010 lalu. Marco Simoncelli meninggal dunia di sirkuit internasional Sepang pada 23 Oktober 2011 karena kecelakaan yang dialaminya saat GP Malaysia 2011. Simoncelli terlibat kecelakaan bersama Colin Edwards dan Valentino Rossi saat berada di posisi keempat pada putaran kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya.